Kalau mau bikin bika ambon yang aromanya wangi, teksturnya kenyal empuk, sarangnya halus, yuk ikutin resep ini ya Langsung aja yuk ke cara membuatnya Tempatkan di dalam panci, santan, serai, daun jeruk, kunyit yang digebrek lalu diiris-iris, beri garam dan didihkan Di wadah lain siapkan air hangat, beri ragi instan, gula pasir dan tepung terigu, aduk rata lalu diamkan Lanjut siapkan telur, beri gula lalu dimixer sampai mengembang seperti ini Ayak tepung tapioca, tepung ketan dan tepung terigu Masukkan ragi instan yang sudah berbuih seperti ini Masukkan larutan santan, kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata Setelah itu istirahatkan kurang lebih 3 jam Siapkan loyang yang sudah dipoles margarin Setelah 3 jam adonan berbuih dan mengembang seperti ini Lalu diaduk-aduk Tuangkan margarin cair lalu aduk rata Tuang adonan ke dalam loyang Lalu masukkan ke dalam oven yang sudah dipanasi sebelumnya Oven dengan suhu 230 derajat, 50 menit pakai api bawah Pintu ovennya wajib diganjal seperti ini Setelah itu tutup pintu oven, turunkan suhunya menjadi 200 derajat Api atas selama 10 menit Nah ini sudah matang, pika ambonnya, teksturnya lembut dan juga kenyal Selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya Terima kasih telah menonton!